Tes-tes suara saya masuk, suaranya. Masuk, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Kita start pertemuan berikutnya untuk robot autonomi. Saya izin share screen. So, minggu sebelumnya harusnya kalian sudah belajar tentang bagaimana kamera bisa menghasilkan image dan bagaimana image bisa di-recognize pakai artificial intelligence. So, ada beberapa tools, saya harap Dava sudah jelaskan ke kalian. Jadi, di landing AI misalnya, kalian bisa upload contoh image, kasih label, sehingga nanti dia bisa melakukan klasifikasi, detection, ada berapa banyak jumlah objek di dalamnya, juga bisa melakukan segmentasi. Tools-tools low-code seperti ini akan terus bertumbuh di zaman kalian ini. dan image dihasilkan oleh kamera, misalnya dari robot. Dan robotnya harus bisa memahami objek apa yang dia capture di kamera. So, ini hanya contoh karena ada yang lain. Kalian pelajarin juga misalnya ultralitics. Kalau di landing AI, itu kalian sudah disediakan modelnya, kalian fokusnya ke datanya. Kalian upload, kalian train, jadi model, kalian consume, bayar ke cloud provider seperti ini. So, lanjutkan belajar di landing AI sampai kalian benar-benar familiar dengan proses pengolahan data sampai menjadi artificial intelligence. Tapi karena di sini bukan kelas AI, saya saranin kalian lihat di machine learning ID untuk yang machine learning dan deep learning kalau kalian pengen mendalami AI-nya. Karena ini adalah kelas robotik, kalian harus lebih dalam ke simulator dan area robot operating system. Nanti pada saat di industri, kalian bekerja dengan AI engineer yang membuat AI model yang harus kalian integrate dengan robot. So, selain dari landing AI, juga kalian sudah di-introduce mengenai ultralitics. Ini toolsnya, siapin data, upload ke sana, pilih model. Nah, ultralitics ini modelnya berbasis model yang dikenal dengan nama YOLO. YOLO ini open source, kalian bisa lihat di GitHub, ada paper-nya juga. Dan biasanya kalian di sini tinggal pilih versi YOLO, beberapa yang kalian pengen pakai bandingkan akurasinya. Kalian bisa lebih fokus ke pengolahan datanya dan modelnya sudah berbasis YOLO. Selain ultralitics, kalian juga bisa lihat model-model lain seperti Super Gradient. Ini juga industri standar. Super Gradient, open source juga. Kalian bisa train sendiri. Apalagi opsi kalian untuk itu. Google itu punya Google Fair Text AI. Kalian butuh cek juga. Biasanya kalau kalian punya credit card, kalian bisa daftar sini, dapat sum credit. Kalian bisa coba-coba AI-AI computer vision dari Fair Text AI. juga ada Azure Computer Vision AI. Ini dari Microsoft. Kalian bisa cek juga. Namanya Azure Vision Studio atau Azure AI Vision. Kalian perlu cek. Kalau kalian punya credit card, kalian bisa daftar di sini supaya kalian familiar dengan tools-tools yang ada di industri. Oke. So, saya nggak worry soal tools. Yang saya worry sebenarnya bagaimana kalian bisa pahami integrasi antara kalian punya AI dan robot. Hari ini kita akan coba pelajarin mengenai bagaimana kita mengekstrak information dari sensor kamera. Apa aja yang kita bisa ekstrak dan saya harap kalian bisa membayangkan bagaimana nanti pada saat kalian diminta bikin robot misalnya. Yang ada AI-nya. Misalnya coba kalian bikin robot untuk mengaudit misalnya gudang. Ada robot yang keliling bawa kamera menghitung jumlah barang. Menglakukan stock inspection atau stock op-num secara otomatik. Kalau gudangnya gede mungkin harus pakai drone. Kalau gudangnya kecil mungkin bisa pakai automated guided vehicle. So, banyak case di industri kalian akan ketemu di saat kalian bekerja. Itu integrasi antara robot dan artificial intelligence untuk computer vision. bisa jadi juga robotnya bisa berbicara nanti. Jadi bisa diperintah dengan natural language sehingga mungkin nanti kalian harus belajar AI untuk NLP. Tapi sebagai robot engineer kalian akan lebih fokus di robotnya di area-nya sendiri. Biasanya ada role-role spesifik yang khusus untuk AI vision dan NLP yang harus bekerja sama dengan robotic engineer supaya solusinya baik dan ter-deploy dengan baik. So, teknik untuk information extraction dari sensor ini bagian utama dari robot. Jadi seperti kalian tahu dalam robot itu dia harus bisa see, think, dan act. Ini sudah sering saya ulang-ulangin slide ini ya. Jadi robotnya harus bisa punya sensor. Sensornya biasanya cuma ngasih raw data. raw data ini harus kalian bisa ekstrak informasi di dalamnya, pola-pola di dalamnya harus dikenali sehingga robotnya bisa make decision. Contohnya robotnya bisa melakukan mapping dan localization secara simultan yang sering disebut dengan slam. Biasanya kalau kalian ada robot baru itu biasanya dia harus jalan ngiter dulu untuk melakukan slam. Make sure bahwa robotnya itu mengenal area di mana dia located dan dia bisa memposisikan dirinya di dalam peta yang dia bangun. Setelah itu nanti dia bisa diharapkan melakukan decision making proses untuk menentukan gerakannya atau trajectory-nya berdasarkan informasi yang dia capture. Oke, basic information extraction dari image terutama karena kita menyangkut masalah ini di sini di sini. Masalah sensor kamera. Jadi biasanya robot itu harus paham soal geometri primitif. Misalnya di depannya ada line atau ada lingkaran. Jadi untuk dia bisa membuat slam yang baik dia harus bisa identifikasi geometrik primitif. Line, circle, kotak, dan lain-lain. Dia juga harus bisa melakukan object recognition dan skin understanding. Karena biasanya dia tidak jalan di dalam ruangan yang kosong. Biasanya ada meja, ada kursi, ada orang, ada macam-macam. Jadi dia harus bisa merekognasi objek. So robot-robot yang dilengkapi dengan information extraction itu bisa pahami skin di sekitarnya. Bahwa dia berada misalnya di antara dua kursi atau dia berada di antara manusia. kalau ada manusia lagi jalan mendekati dia, dia tidak mempercepat kecepatannya ke depan. So object recognition dan skin understanding ini adalah kemampuan dasar dari robot yang perlu kalian pelajari. Tentu saja kalian tidak akan bisa bekerja sendiri karena ini konteksnya besar. Tapi kalian harus bekerja sama dengan tim yang AI team supaya make sure bahwa kemampuan robot tersebut bisa kemampuan information extraction bisa baik. So geometric features yang menarik dipelajari misalnya line, circle, corners, planes, bidang. So geometric features extraction ini mengekstrak geometric primitif dari sensor data. ingat sensor data itu biasanya bentuknya itu signal. Misalnya ada sensor dari lidar atau radar. Itu bentuknya signal, nilainya numerical. Kalau dari kamera, yang masuk adalah video stream. Tentu saja video stream itu adalah kumpulan image frame. Image yang disusun-susun dalam time frame. ini dikasih contoh di dalam kurs ini mengenai line extraction, tapi sebenarnya banyak sekali kalian bisa cari geometric features extraction di github untuk misalnya topik-topik lain mengenai geometric features seperti circle, corner, dan lain-lain. Kita fokus dulu satu simple case yang sederhana yang sangat common untuk melihat garis. karena robot harus bisa lihat misalnya garis ke depan di mana dia harus berjalan. Atau garis di samping, garis dia harus bisa detect yang namanya garis. Ini common task, dan biasanya untuk mengekstrak line dari data, kita harus bisa melakukan banyak computational task. Contohnya, kalau saya tidak dapat titik-titik di mana garis itu berada, maka saya tidak bisa melakukan extrapolasi garis. Bisa tidak kita melakukan segmentasi? Atau misalnya saya kasih titik-titiknya yang berasosiasi terhadap satu garis, bagaimana kita estimate parameter garisnya, misalnya sudutnya atau panjangnya. Itu kita menyangkut di sini masalah fitting, line fitting. line fitting, goalnya adalah cari satu garis atau fit suatu garis terhadap suatu data sensor, hasil pengukuran sensor. Kalau kalian pernah belajar geometri di SMA maupun di semester-semester awal kuliah kalian ya. Ada Cartesian koordinat, kalau Cartesian koordinat kan misalnya X dan Y, maka garis itu sama dengan Y sama dengan AX tambah B, di define di nilai A dan B sebagai parameter. Tapi kita juga bisa bikin garis dalam polar koordinat, misalnya saya transfer, saya lakukan transformasi, X-nya saya jadikan P cos theta dan Y-nya saya jadikan P sin theta. Suatu garis dalam polar koordinat bisa kita define artinya dengan transformasi P dan theta. Jadi kita bisa bilang kalau persamaannya memenuhi P cos theta dikurang alpha sama dengan R itu bisa menyatakan garis. Atau kalau saya buat algebra sederhana saya bilang X cos alpha tambah Y sin alpha sama dengan R. Ini pelajaran geometrik basic di saat kalian belajar dasar-dasar matematika untuk mentransfer antara kartesian koordinat menjadi polar koordinat. Maka kalau di polar koordinat bukan Y sama dengan AX tambah B tapi parameternya adalah R dan alpha. Saya harap intuisi matematik kalian jalan di sini karena ini pelajaran SMA. kalau kalian masih bingung di sini mungkin kalian harus revisit lagi pelajaran matematika dasar kalian. Oke jadi parameter dalam polar koordinat kita sebut R dan alpha maka line fitting itu gimana di dalam polar koordinat misalnya saya punya titik-titik data warna merah di situ ya pasti ada noise-nya jadi nggak mungkin fit benar ke garis biru jadi kita pasti ada noise atau measurement error di dalam data kita harus fit garis biru terhadap data merah yang titik-titik itu anggap persamaan yang kita pakai PI I-nya menunjukkan indeks datanya cos theta I dikurang alpha sama dengan R kalau saya bilang ada noise harusnya ada deviasi DI setiap titik data jadi nggak pas-pas banget gitu ya misalnya datanya ada N ya dalam polar koordinat pi dan theta kita pengen cari garis biru yang paling fit oke nah paling fit ini harus kita define karena ini akan jadi debat usir nanti apa itu paling fit ya harus didefine secara matematik semua yang tidak bisa didefine secara matematik itu sulit di compute jadi kita harus define apa itu fit so misalnya kita anggap memang ada noise nya ada error nya maka fitting proses ini kita sebut cari parameter r dan alpha yang meminimize total square error oke saya ulangi cari parameter r dan alpha yang meminimize square error again mungkin kalian masih bingung apa ini square error tapi ini adalah bentuk sederhana dari list square saya kasih animasi supaya kalian tidak bingung disini sayangnya animasinya bukan di polar koordinat tapi di dalam koordinat cartesian misalnya saya pilih data internet user versus time oke so yang saya sebut fit itu cari nilai A dan B yang paling cocok buat data kita kalau saya panggil tiga dari kalian suruh pilih nilai A dan B mungkin ada yang bilang begini mungkin ini Pak gitu ya ada juga salah itu mungkin kayak begini oke nah pemilihan secara manual ini tentu saja akan beda-beda kalau tiga orang yang melakukannya bagaimana caranya kita model ini secara matematik oke so saya bisa bilang so coba kita define deviasi atau residual garis tebakan kita yang biru terhadap titik data saya sebut residual cuman kalau saya pakai residualnya bisa jadi ada yang di atasnya ada yang di bawahnya supaya itu sama aja supaya dia ternormalisasi coba kuadratin kalau kuadratin artinya dia membentuk hubus atau kotak oke so problem matematik ini menjadi problem optimisasi jadi kalau saya bilang fit kalau saya jumlahkan semua luas square residual atau kotak cari nilai paling minimum itulah best fit nya oke saya minta algoritma yang lakuin karena saya gak mungkin pilih manual ya dia cariin best fit oke di saat best fit nya terjadi ini total square residual yang paling kecil siapa yang cariin saya garis merah itu adalah algoritma yang kita sering sebut least square ya bagaimana least square bekerja ada algoritma di dalamnya namanya gradient descent dianggap jumlah dari semua kotak-kotak itu adalah fungsi error jadi kotak-kotak itu kalau saya jumlahin itulah deviasi atau error saya pengen minimize nah untuk minimize fungsi itu dipakai gradient descent dia akan nyariin nilai A dan nilai B yang membentuk kotak-kotak paling kecil so itu yang disebut di dalam slide ini minimize square residual apa residualnya perbedaan atau deviasi tadi kita udah define jadi D kita kuadratin so dengan algoritma gradient descent dia bisa dapat nilai minimumnya jadi kita bisa dapatin garis yang tadi bedanya sekarang kita ada di koordinat polar so di dalam koordinat polar parameternya adalah alpha dan R jadi dia harus nyari nilai alpha anggap square residualnya S R fungsi R dan alpha kalau saya jabarin seperti ini cari nilai minimum S solusinya udah common kalau misalnya persamaannya sederhana seperti ini kalian bisa cari solusi analitiknya bahkan misalnya kayak gini atau pakai gradient descent yang tadi saya mention udah banyak algoritmanya least square di luar sana banyak yang implement gak usah worry soal bagaimana mencari nilai minimum ini selama kalian punya datanya oke 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 so ini cara hitung analitiknya alpha sama dengan bla 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 persamaan ini R sama dengan sekian ya tapi ada beberapa popular algoritma untuk line segmentation yang biasa dipakai di robotik contoh adalah split dan merge ransack and hook transform hook transform kalau kalian ketemu algoritma kayak begini cari implementasinya di github tapi pahami shadow code pahami how it works itu penting sekali karena tools tools dan library pasti banyak cuma kalau kalian gak tahu apa itu split merge ransack dan hook itu nanti saat dapat code juga gak bisa ngapa-ngapain so ini very popular namanya split dan merge kalau ada data set ada end point dia akan ngeluarin L list set point yang membentuk garis bagaimana cara bekerjanya dia lakukan iterasi dia fit suatu lain R alpha terhadap L dia ulang-ulangin terus kalian harus pelajarin pseudo code nya ini biasanya banyak animasi kalian bisa cari di youtube tapi intinya lakukan secara iteratif panggil line fitting secara berkali-kali untuk mendapatkan seberapa banyak garis yang saya lihat dalam data contoh misalnya ada data seperti ini bisa jadi kalian bilang cuma satu garis bisa jadi ada yang ada yang lakukan split and merge dia dapat dua garis di dalam robotik kalian panggil line fitting harus berkali-kali supaya melihat apakah cuma satu garis atau dua garis intinya sebenarnya di dalam data kalian ini ada dua garis bagaimana seandainya garisnya banyak split dan merge pasti bisa temukan garis-garis tersebut split dan merge ini bisa dibilang iteratif end point fitting panggil line fitting berkali-kali secara iteratif split merge dia konstruk garisnya hanya dengan sederhana menghubungkan garis-garis atau titik-titik itu ke dalam garis contoh misalnya saya punya data di sini saya split beberapa area saya split cari garisnya pakai line fitting lihat korelasi liniernya kalau bagus accept garis itu ya habis itu iterasi lagi sampai dapat more split sampai enggak enggak ada lagi split mudah-mudahan kalian bisa bayangkan pakai tools ini untuk membayangkan bagaimana line fitting bekerja pakai least square oke another algorithm namanya ransack ini adalah random sample consensus kalau tadi dia iteratif ya kalau ini pakai random sample consensus ya jadi ransack ini juga iteratif tapi pakai teknik stochastic atau probability sehingga sering disebut non-deterministic ya jadi dia pakai random variable probability untuk cari free outliers ya dalam iterasinya bagaimana bekerjanya pasti ada pseudo code-nya ini dikasih contoh disini ya misalnya saya punya set S dengan endpoint dia lakukan iterasi sebanyak K dia random pilih dua poin apakah fit terhadap satu lain li terus dia iterasi terus ya sampai ketemu garis misalnya start dari dua poin nanti dia ketemu gak garis poin-poin lainnya jadi biasanya kalau dengan randomization itu kalau datanya besar dia lebih cepat oke so in principle sebenarnya start dari kombinasi dua poin ya setelah itu dia lakukan iterasi oke so karakternya pasti berbeda dengan teknik split dan merge ya jadi teknik ransack ini adalah non-deterministic atau pakai probability oke nanti kalian cek lagi algoritmanya implementasinya harusnya banyak ya ransack library misalnya untuk robotic ya so what else hook transformation key ideanya sebenarnya setiap titik vote ya jadi setiap titik data itu punya vote atau memilih satu set yang mungkin membentuk baris garis oke misalnya garis dalam kartesian ditentukan oleh M dan B ingat ya ada dua parameter disitu kalau ada satu titik XI dan YI mungkin gak dia ada di dalam M dan B ya jadi dibalik itu persamaan YI sama dengan MXI tambah BI jadi B sama dengan minus MXI tambah YI jadi ditransform dari koordinat XY menjadi koordinat BM oke setelah itu dimasukin itu data-datanya dalam koordinat baru berbasis BM setelah itu kita pakai hoop transform algorithm ya dia initialize satu akumulator array terus setiap poin itu dia hitung dalam koordinat B dan M dia cari lokal maksimal ini sangat sangat interesting karena ini yang tadinya jadi parameter di dalam kartesian koordinat sekarang menjadi koordinat ya dan kartesian koordinat yang menjadi parameter yang harus dicari oke so hoop transform algoritm kira-kira seperti ini bekerjanya pseudo-code-nya tidak perlu kalian hapalin kalau kalian minta pseudo-code ini di chat dpt juga ada minta code-nya juga bisa jangan pernah menghapal ya di jaman AI saat ini kalian gak akan bisa ngalahin hapalannya AI jadi gak ada gunanya oke so ini example misalnya input image gini dia hook transform dia bisa detect line interesting kan oke so ini hanya satu contoh tapi kalian nanti bisa nyari circle detection shape geometry features lainnya tapi ini hanya ide bahwa event untuk line detection ada multi algorithm ada algorithm yang deterministic misalnya split dan merge ada yang algorithm yang don't deterministic pakai probability ya dan ada algorithm-algoritm yang sifatnya transformative jadi dari Cartesian dia masukin ke koordinat line baru dia cari line di dalam situ ya so itu teknik-teknik biasa di dalam mathematical model ya so next kita akan hubungkan pelajaran kalian sebelumnya dengan Dava mengenai AI ya object recognition ini Dava udah masuk oke so Dava minggu lalu saya minta untuk tampilin kalian soal landing AI dan ultralytics itu tools yang sering dipakai untuk belajar untuk mengelola dan mempelajari object recognition ya kalau misalnya saya punya 10.000 foto plat number dari mobil-mobil yang ada di Jakarta atau di Bandung ya saya kasih label ini mobil Jakarta atau mobil Bandung masing-masing saya kasih kalian seribu image ya kalau Jakarta kan B kalau Bandung apa D misalnya jadi harus bisa detect B dan D sebagaimana kalau image ya image itu itu agak sulit karena banyak sekali pikselnya kan so kita bisa pakai neural network ya tapi kalau image-nya langsung saya masukkan ke neural network which is disini saya tulis disitu fully connected layers itu neural network kalau per piksel saya masukkan ke neural network orang AI sudah tahu bahwa akurasinya jelek jadi biasanya mereka pakai convolution neural net untuk menyiapkan fitur-fitur yang paling penting tapi jumlahnya tidak sebanyak jumlah piksel jadi convolution pooling akan membantu kita mengekstrak the most important features yang masuk ke neural network di ujung yang kita sebut fully connected layer ya so dengan ini dia bisa detect oh itu ada gambar dog cat bot bird dan lain-lain oke so convolution neural network itu yang dipakai di landing AI itu yang dipakai di ultralitics tapi arsitekturnya sudah sangat kompleks itu biasanya dipelajari oleh AI engineer kalau kalian tertarik di machine learning Indonesia ada kurs mengenai AI deep learning dan machine learning itu kurs berbeda bukan dimasukkan ke dalam robotic course jadi saya bisa skip penjelasannya kalian sebaiknya lihat di MLID so convolution neural net menghandle masalah image invariant misalnya saya minta robot kalian berjalan di dalam pinggir pantai sendiri seperti ini dan cari orang namanya Waldo oke gimana kalian bisa cari so pertama dia harus kenal Waldo setelah itu dia harus bisa scan template-nya di sini dan dengan convolution neural network sebenarnya proses itu bisa cepat dia matching features-nya Waldo ya anggap Waldo itu adalah filter dia matching masuk ke dalam oke so template matching ini yang dikenal nah sekarang disebut convolution neural net bahwa dia bisa match ya ini saya percepat nanti kalian bisa lihat di kurs machine learning telekom university di machine learning Indonesia barusan tadi pagi ya mengenai convolution neural net intinya convolution neural net menyangkut arsitektur arsitektur neural network yang kalian akan lihat di ultralitics atau landing AI yang nanti kalian harus train data jadikan API dipanggil di dalam robot ya karena kita belum punya robot fisikal saya kemarin minta ke Dafa coba cari source code bagaimana Rostu ada kameranya bisa manggil AI mudah-mudahan Dafa ada contohnya untuk ditunjukkan ke kalian tapi in case tidak ada saya harapin kalian bisa membayangkannya so banyak sekali implementasinya misalnya ada case di warung di toko kopi dia pengen hitung berapa jumlah orang yang ngantri dia pasang kamera di robotnya robotnya keliling-keliling misalnya di tokonya menghitung jumlah orang bisa juga di gudang robotnya bawa kamera jalan-jalan menghitung jumlah barang dan dia compare dengan sebelumnya dia pengen cari kalau ada yang hilang apa enggak kalau kalian bisa mempelajari robotik sekaligus AI saya rasa masa depan kalian akan cerah karena dunia ke depan masuk ke area dimana AI dan human akan hidup bersama robot dan human akan hidup bersama dan robot itu punya kemampuan komputer vision natural language dan bisa berinteraksi seperti humanoid robot saya rasa hanya masalah waktu itu akan ada di industri jadi kalau kalian saat ini belajar di kampus belajar AI dan robotik saya harap kalian bersyukur karena ke depannya kalian akan punya banyak sekali kesempatan untuk berinovasi ataupun bekerja di industri apapun so belajar dengan benar dengan DAFA materinya cukup sampai disini untuk hari ini kita lanjutkan demo-demo dengan praktikal dari DAFA sebelum saya serahkan ke DAFA kalau ada yang mau bertanya silahkan oke kalau gak ada silahkan DAFA dilanjutin kalau ada demo-demo mengenai integrasi komputer vision AI dan ROSE 2 baik Pak baik Pak baik Pak baik Pak Rizwan oke teman-teman kita mulai sesi praktiknya aku izin share screen ada contoh kodenya gak DAFA ada Pak oke di WeBots oke bagus dong ya oke oke Pak ya oke oke teman-teman untuk sesi praktik aku tampilin recordnya aku tadi record udah record buat sesi praktiknya bisa diperhatikan dari awal videonya sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada sesi praktik robotika munggu ini kita akan membuat apakah ada suaranya dan open AI ada di baik Pak di reboot dengan dengan word yaitu mobil-mobil di Jalan Raya jadi ada kamera dari open AI sensor dan sensor pada mobil oke aku jensifkan dulu oke kita akan membuat semuanya si WeBots Highway Driving yaitu mobil yang dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera yang membantu dan berinteraksi dan berinteraksi di sekitar yang pertama ada sensor jarak sensor jarak digunakan untuk mengukur jarak antara mobil dan objek di sekitarnya ini dapat membantu mobil dan menghindari tabrakan dengan objek atau kendaraan di depannya ketika jarak antara mobil dan objek di depan berkurang mobil dapat mengambil tindakan yang sesuai seperti memperlambat atau mengubah lajur atau jalur yang kedua ada GPS GPS digunakan untuk mengetahui posisi dan arah mobil dalam simulasi hal ini memungkinkan mobil jalan raya dan yang ketiga ada kamera kamera digunakan untuk mendapatkan informasi visual tentang lingkungan sekitar mobil dengan menggunakan kamera mobil dapat mendeteksi objek atau kendaraan di depannya mengenali tanda-tanda lalu lintas dan mematuh kondisi jalan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam berkendara seperti menghindari tabrakan mengambil tindakan pengareman atau mengubah jalur nah dengan menggunakan sensor dan kamera ini mobil dapat berinteraksi secara cerdas dengan lingkungan sekitarnya memperhitungkan faktor-faktor seperti jarak kecepatan dan pergerakan objek di sekitarnya hal ini memungkinkan mobil untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengemudi secara aman dan efisien di jalan raya oke selanjutnya ada open AI CV atau computer vision nah open CV ini yaitu perusahaan atau alat bantui yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data visual dari kamera yang dipasang pada mobil nah penggunaan open AI CV dapat berikutnya sebagai berikut yang pertama deteksi objek menggunakan algoritma pengenalan objek untuk mendeteksi kendaraan tanda lalu lintas atau objek lain di jalan raya yang kedua pengenalan tanda menggunakan teknik pengenalan pola untuk mendeteksi mengidentifikasi dan memahami tanda-tanda lalu lintas seperti rambu lalu lintas lampu lalu lintas atau tanda-tanda jalan lainnya yang ketiga pemataan lalu lintas yang keempat pengolahan citra dan yang kelima pemetaan lingkungan nah dengan adanya open AI CV mobil dapat lebih cedas dalam menginterpretasi dan merespon lingkungan sekitarnya yang merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem kendaraan otonom selanjutnya kita masuk ke bagian coding di webbots dengan menggunakan yaitu kita ke robot controller kemudian next kita pilih python kemudian bebas kasih namanya apa kemudian next oke kemudian klik finish seperti itu oke next kita masuk ke mematikan atau memberikan instruksi coding di text file ini ini dengan nama filenya hawai driving dpi yaitu python oke pertama-tama untuk kode pertama kita masukkan yaitu from vehicle import driver yaitu mengimport kelas driver dari modul vehicle yang digunakan untuk mengontrol modul simulasi kemudian ada import cv2 yaitu mengimport modul open cv untuk pemrosesan citra yang ketiga import numpy snp yaitu menyimpur modul napa sebagai np digunakan untuk operasi array dan memanipulasi data oke selanjutnya kita masukkan pinta kode ini nah untuk yang pertama yaitu kita ketikan detect vehicle image nah kemudian untuk yang ini itu untuk convert image to grade scale for object detection mengubah gambar masukkan menjadi citra skala bukan deteksi objek lebih efisien dan citra skala abu-abu kemudian load retrain car detection model yaitu model deteksi mobil terlatih kemudian detect cars in the image yaitu menggunakan model deteksi mobil untuk mendeteksi mobil dalam gambar kemudian return land cars yaitu mengembalikan yang boleh yang menunjukkan apakah mobil terdeteksi dalam gambar selanjutnya kita masukkan code ini yaitu inutilisasi vehicle control yang pertama ada max speed 80 yaitu variable max speed digunakan untuk menetapkan ketikatan maksimum kendaraan kemudian ada driver yaitu objek driver dibuat untuk mengontrol kendaraan dalam simulasi dan yang terakhir metode set steering angle digunakan untuk mengatur sudut kemudian kendaraan oke selanjutnya kita masukkan inisialisasi sensors and camera nah bagian pertama ini sensor names yaitu merupakan daftar nama sensor yang akan di inisialisasi sensor-sensor ini kemungkinan sensor-sensor ini digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis sensor yang dipasang pada kendaraan seperti sensor jarak dan sensor arah ini ada sensor depan sensor depan kanan kemudian depan kiri belakang bakang kiri belakang kanan kanan kiri kemudian selanjutnya sensor name driver gate device nah yaitu untuk code ini merupakan object sensor yang di inisialisasi dengan menggunakan metode gate device dari object driver nama sensor dari daftar sensor names digunakan untuk mendapatkan sensor yang sesuai setelah itu setiap sensor diaktifkan dengan memanggil metode enable dengan argumen 10 yang merupakan periode pengambilan sampel dalam mili detik selanjutnya ada perulangan core ini sensor yang tadi kita sudah yang tadi sudah dijelaskan itu ya untuk itu loop yang mengaktifkan setiap sensor yang telah di inisialisasi sebelumnya oke yaitu for sensor in sensor values merupakan loop yang mengiterasi melalui nilai-nilai dalam kamus sensor setiap nilai dalam kamus sensor yaitu objek sensor yang telah di inisialisasi sebelumnya kemudian ada sensor enable 10 dalam loop ini setiap sensor diaktifkan dengan memanggil metode enable pada objek sensor tersebut dengan argumen 10 argumen 10 ini merupakan periode pengambilan sampel dalam mili detik yang menunjukkan seberapa sering sensor akan memberikan pembacaan nilainya jadi setiap sensor itu diatur untuk menyerimkan pembacaan nilainya setiap 10 detik selanjutnya GPS driver gate device yaitu inisialisasi sensor GPS yang memungkinkan kendaraan untuk melacak posisinya dalam lingkungan simulasi kemudian kemudian metode enable GPS enable 10 yaitu digunakan untuk mengaktifkan sensor GPS dalam periode sampai 10 mili detik kemudian camera driver gate device yaitu kamera yang digunakan untuk mendapatkan gambar dari lingkungan sekitar kendaraan setelah inisialisasi kamera diaktifkan menggunakan metode enable dengan argumen 50 yang merupakan periode pengambilan gambar dalam mili detik dan itu ada metode recognition enable juga digunakan untuk mengaktifkan pengenalan objek di kamera dengan argumen yang sama yaitu 50 oke next selanjutnya kita masuk ke bagian main controller loop itu yang merupakan bagian utama dari dari kodenya yang menjalankan operasi kontrol utama untuk kendaraan termasuk membaca data dari sensor menghitung kecepatan mengatur kemudi dan kecepatan dan menangkapi deteksi kendaraan di depan yang pertama oke oke untuk yang pertama ada wild driver step ini itu merupakan loop utama yang berjalan sama langkah kendaraan driver step membalikan nilai bukan minus 1 menunjukkan bahwa kendaraan masih beroperasi dan belum berhenti kemudian ada read the value of the front distance sensor nilai sensor jarak depan front distance dibaca dari sensor jarak depan menggunakan metode gate value kemudian calculate decreasing speed based on the front distance sensor value yaitu kecepatan jelajah dihitung berdasarkan nilai sensor jarak depan ini dilakukan dengan membagi jarak yang terdeteksi oleh sensor dengan jarak maksimum yang mengalihkannya dengan kecepatan maksimum yang diizinkan max speed jadi hasilnya adalah kecepatan relatif yang harus dipertahankan oleh kendaraan kemudian if obstacle is detected within 1 meter perform evasive action jika ada rintangan yang terdeteksi dalam jarak 1 meter kendaraan akan melakukan tindakan mengindah dalam hal ini kemudian akan diatur untuk membelok ke kiri jadi mobil akan pindah jalur nah kemudian driver set steering angle minus 0,5 jika tidak kemudian akan diatur ke posisi netral jadi kalau tidak ada rintangan di depan mobil akan tetap sesuai jalurnya di bagian kanan ini kemudian selanjutnya set decreasing speed yaitu kecepatan jelajah speed yang dihitung sebelumnya akan diatur menggunakan metode set cruising speed pada object driver oke yang ini ya ini next adjust brake intensity if needed to reduce speed intensitas rem akan disesuaikan jika perlu untuk mengurangi kecepatan kendaraan ini dilakukan dengan membandingkan kecepatan saat ini kecepatan kendaraan saat ini dengan kecepatan jelajah yang diinginkan dan jika ada perbedaan positif rem akan diterapkan dengan intensitas yang sesuai untuk memperlambat kendaraan next capture image from camera nah citra dari kamera citra dari kamera diambil menggunakan metode get image dari object camera oke next selanjutnya check if vehicles are detected in the image citra yang diambil kemudian dianalisis untuk mendeteksi kebadaraan kendaraan menggunakan fungsi detect vehicles kekendaraan terdeteksi pesan akan dicetak dan tindakan tertentu dapat diimplementasikan seperti memperlambat atau mematikan kendaraan kemudian kemudian display the image with detected objects kemudian yang terakhir citra yang diambil dan hasil deteksi object kemudian ditampilkan menggunakan cv2 em show kemudian cv2 wait key dan kurung satu digunakan untuk memperbarui jendela tampilan oke oke kalau sudah saya membuat code nya bisa klik ini saya kemudian kita running dengan klik ini oke kita mulai simulasinya kita klik ini dan simulasi ini oke kita tunggu oke ini tampilan kameranya muncul oke kamera yang ada di mobilnya ini kemudian ini ini kita pause dulu sebentar oke ini untuk sl simulasinya nah di console nya ini terdapat ini output nya dari codingan yang sudah kita buat oke jadi untuk yang pertama itu ada front distance ini angkel ini berubah-rubah jadi itu merupakan nilai jarak depan yang terdeteksi oleh sensor jarak depan pada setiap iterasi nilai ini digunakan untuk menghitung pecepatan jelajah dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan jarak terhadap kendaraan di depan kemudian steering angle yaitu sudut kemudian yang diatur pada setiap iterasi pada output yang diberikan nilai sudut kemudian sangat kecil dan hampir mendekati 0 menunjukkan bahwa kendaraan bergerak lurus kemudian cruising speed merupakan kecepatan jelajah yang dihitung berdasarkan nilai jarak depan kecepatan ini akan berubah tergantung pada jarak antara kendaraan dan kendaraan di depannya makin dekat dengan kendaraan dengan kendaraan di depan semakin lambat kecepatan jelajahnya kemudian ada non-need to brake pesan ini dicetak ketika tidak perlu menerapkan rem karena kecepatan saat ini kendaraan tidak melebihi kecepatan jelajah yang diinginkan ini menunjukkan bahwa kendaraan beroperasi dalam kondisi normal dan tidak perlu mengurangi kecepatannya terdeteksi kendaraan di depan tolong jaga jarak sekitar 100 meter ini adalah pesan yang memberi tahu pengguna bahwa kendaraan salah mendeteksi kendaraan keberadaan kendaraan di depannya dalam jarak sekitar 100 meter pesan ini memberi peringatan kepada pengumudi untuk menjaga jarak yang aman antara kendaraan mereka dan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan tampilan ini merupakan dari kamera yang ada di mobil yang tadi kita masukin perintahnya instruksinya di text file editor jadi ini tampilan dari kamera mobil yang menampilkan objek yang ada di depannya nah ini di depannya ini ada bis kemudian ada mobil ada pelang jalan tol dan ini jalannya oke jadi apa jadi kita membuat code untuk mengaktifkan kamera di mobilnya ini oke kecepatan mobil menyesuaikan dengan kendaraan yang di depannya jadi kendaraan kita akan menyamakan kecepatan kendaraan yang ada di depannya dan kendaraan kita menjaga jarak dengan kendaraan di depan dengan jarak aman sekitar 100 meter seperti itu oke bisa dilihat ini agak gak burung gambarnya tampilan kameranya hasil visualisasi ini gak apa-apa nah seperti ini ini hasilnya harusnya ini bisa apa ada terdeteksi objek bis atau apa atau terdeteksi kendaraan yaitu bis kemudian ada mobil seperti itu dengan tadi aku menggunakan open AI CV atau computer vision seperti itu nah mungkin sekian dulu untuk sesi praktik kelas pada minggu ini terima kasih untuk yang sudah hadir kelasnya dan sudah memperhatikan memaaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi kurang lebihnya memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih